Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi 2 orang ibu ini, dia itu melahirkan anak di waktu yang bareng untuk hidup, jadi barengan hidup, tapi salah satu bayi itu ada yang meninggal. Nah, 2 orang ibu ini, dia itu saling ngelakuin bahwa anak yang masih hidup ini adalah anak dari masing-masing mereka. Akhirnya, mereka ini dibawa Raja. Nah, Raja ini ya, Raja ini bernama Raja Solomon. Itu artinya Raja Solomon ini, yaitu memberikan ajubannya untuk membelah bayi yang masih hidup itu menjadi dua bagian. Tujuannya itu adalah agak adil. Nah, di ceritaan ini, ibu yang baju merah ini, dia itu kan memohon pada Raja Solomon untuk tidak membelah bayi tersebut. Dan rela untuk memberikan bayi tersebut kepada ibu yang baju putih. Jadi, sedangkan ibu yang baju putih ini, dia itu yaudah menerima aja, ada putusan, putusan dari Raja ini. Dia lagi selama ini, mengumpulkan atau mengambil kesimpulan bahwa bayi yang masih hidup ini merupakan bayi, bibi, baju, merah. Ya, karena kan Gavini kan yang menjaga untuk membelah anaknya sendiri. Kemudian itu bagian yang praktek ini, ini seorang raja, dan nama rajanya itu adalah Raja Zalegus. Nah, Raja Zalegus ini dia itu membuat peraturan, membuat peraturan barang siapa yang melakukan perbuatan zina itu akan dihukum. Hukumannya itu adalah kedua bola mata. Orang tersebut akan dicongkel. Tadi kan Raja Zalegus membuat peraturan. Nah, yang ketahuan-ketahuan perbuatan zina ini sendiri adalah anaknya. Nggak mau, ini anaknya nggak adil gitu ya, tentang anaknya tadi hukumnya. Iya, itu tak mau hukum anaknya. Nah, anaknya lagi mau dicongkel. Lagi mau dicongkel ya, berdua-berdua. Nah, karena tadi namanya bapak sendiri ya, bapak sendiri dia tuh nggak tega. Akhirnya dia tuh merelakkan atau mengambilkan sebelah matanya. Kita sudah masuk ke ruang sidang ya. Nah, di ruang sidang ini bisa dilihat ini ada meja sidang. Ini meja sidang ya. Di ruang sidang ini juga terdapat rumari. Yang terlalu lagi, terlalu lagi. Nah, inilah rumari yang paling besar. Rumari yang paling besar di sini, di pojok kanan dan pojok kini ada kapok. Yang pojok kini, pojok kanan, ini adalah kapok Dewi Pemenang. Ini patung beli penjara. Sedangkan yang harus berangkat. Ini adalah patung Dewi Adila. Masih ada yang bisa dilihat di sejarah tanah. Ini ada penjara bawah tanah. Jadi penjara bawah tanah ini adalah khusus tahanan laki-laki. Untuk penjara ini adalah kapasitasnya 50 orang. Dalam penjara bawah tanah ini, penjara laki-laki ini, itu ada bola-bola besi. Musi bola-bola besi ini adalah untuk diikat di kaki dan juga di tangan para tahanannya. Ini adalah bagian dalam dari penjara bawah tanah ini ya. Masih tadi, yang tadi bilang, ada bola besi dan tingginya. Jadi, 165. Terima kasih, rekan. Terima kasih. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat pagi! Sejarah musim sejarah yang terakhir. Dan koleksi-koleksi yang ada di musim sejarah ini. Sampai jumpa, sampai jumpa di sini. Assalamualaikum! Halo semuanya! Perkenalkan, nama saya Siva. Saya sekarang berada di depan untuk masuk musim Jiuang 45. Yuk ikuti saya untuk mengingat koleksi-koleksi yang berada di musim Jiuang 45. Baik, di sini juga ada Pak Muslim yang akan menceritakan sedikit tentang gedung Jiuang 45 dan koleksi-koleksi yang berada di musim Jiuang 45. Boleh diperlaskan apa? Ya. Saya di Jepang sama rata ya, gedung Jiuang 45 tadi. Seperti ini adalah musim Jiuang 45. Untuk sejarahnya sendiri, gedung Jiuang 45 ini memang dimulai dari tahun 1926. Nah, tentunya teman-teman tahu 1926 itu kawasan benung Jiuang 45, di sini namanya kawasan Menteng. Kawasan Menteng ini masih termasuk kawasan kota Bartapia. Walaupun ini termasuk kawasan kota Bartapia, tapi pada saat itu tangannya lebih diminiki oleh warna-warna. Nah, sejarahnya dimulai 1926. 1926 itu kawasan kota Bartapia itu memang perdagangan yang sedang kesat-kesatnya ya. Nah, itu kan banyak sali pendatang-pendatang seperti pejabat-pejabat Eropa, pejabat-pejabat Bribuni yang singgah di kota Bartapia. Tak ada di jadikan museum. Nah, di jadikan ini museum sendiri. Gedung ini terpakai yang pertama 19-1974 oleh Presiden Universitas Pak Swarto dan kemudian pada saat itu, ini salah satu koleksi yang memang menjadi ikonik, menjadi tujuan para wisata bisa datang sini. Kita punya tiga mobil ke Presiden. Nah, ini bisa kita lihat. Selanjutnya, Pak, bisa diceritakan ke koleksi ini? Ya, ini adalah koleksi kita yang pertama. Tentunya, kalian yang ditahui, ini adalah kebaik sumber sejarah. Ini adalah kebun-kembang di mana Jalan Bidang Selimun, nomor 56. Di sinilah pertama kali dibacakan teks proklamasi. Koleksi kita yang selanjutnya. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ini tentara trip. Trip itu apa sih? Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, pada saat itu pelajar itu sudah mulai ikut berperang. Sudah ikut berjuang itu dari mulai umur 13 tahun. Jadi ada beberapa koleksi dari tentara trip. Pertama itu ada bendera petakanya. Bendera petakal lambang dari tentara trip glitar. Nah, di sini ada pakaian tempurnya. Pakaian tempurnya ini coraknya seperti ini. Jadi ini bukannya noda ya, tapi memang coraknya itu totol-totol. Atau polkadot. Kalau tentara sekarang kan loreng-loreng ya. Nah, dulu totol-totol seperti ini. Nah, senjatanya seperti apa? Dari rantai sepeda. Nah, ini adalah darantai sepeda yang digunakan senjatanya mereka. Dan juga ada nanti ada bangun kunci. Ada juga kita senjata mesin. Dari senjata mesin biasanya ada senjata-senjata rapasan. Itu pernah mendengar kata-kata Renville. Tahun 1947 pernah ada perjanjian Renville. Setelah perjanjian Liga Jati. Ya, perjanjian Liga Jati kan dihianati ya. Nah, kemudian kan diadakan lagi 1946 itu di perjanjian Renville. Kenapa perjanjian Renville? Karena memang diadakannya. Perjanjian itu di atas kapal USS Renville. Nah, inilah dinyatur dari kapal USS Renville. Kapal ini adalah kapal perangnya Amerika. Ya, sebenarnya ini kapal perangnya Amerika. Nah, ini pernah diadakan perjanjian Liga Jati-1947. Itu digeradak kapal ini. Setelah perjanjian Renville ini pun ada pengkhianat kembali ya. Yang akhirnya kemudian baru kita berdaulat itu di konferensi Menyebunder di Denirak ya 1949-1950. Koleksi yang berikutnya bisa dilihat ya. Ini ada uang keluaran Jepang. Nah, ketika Jepang berapa sih menguasai kota-kota biaya. Mereka sempat mengeluarkan uang yang berlaku pada saat itu. Nah, itu adalah koleksinya uang 10 rupiah. Itu adalah uang keluaran Jepang. Dan ini ada bahan pakaian. Nah, karena di zaman peperangan itu kan sulit sekali untuk mendapatkan bahan pakaian. Rasanya sulitnya biasanya orang-orang membawa itu nggak bisa lah beli bahan pakaian. Ya, misalnya pada saat itu akhirnya mereka menggunakan air bagor seperti ini. Atau karboni. Ini juga ada senjata atau ada pakaian tentara peta. Ya, membelakan air. Nah, karena si peta ini senjatanya salah satunya ada samurai. Katakan peta ini juga bentukkan dari Jepang. Nah, dari Jepang. Dan ini ada samurai gunto. Nah, samurai gunto ini adalah samurai yang atau simbol penyerapan ketika Jepang menyerang dengan sebut. Simbolnya adalah penyerapan tiga samurai gunto. Nah, bendera peta ini memang diadopsi dari bendera kekaisaran Jepang. Membedanya di sini ada bulan bintangnya. Nah, ini teman-teman di sini ada patung Bapak Ahmad Subarjo atau Mister Subarjo. Siapa sih beliau? Nah, ketika kemudian dijadikan tempat kedidikan kologi keberdewaan, Pak Ahmad Subarjo itu di sini mengajar imun-imun internasional. Dia adalah salah satu pak kawar besar. Ini ada foto Bapak Ahmad Subarjo asiknya ya. Ini aslinya seperti ini. Ini ruang proklamasi ya. Nah, kebetulan di ruangnya sendiri ada beberapa diorama. Di mana di sini ada diorama ketika Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda di bawah perangas tingklok ya. Ini ada dioramanya di sini. Setelah dari sini, Bung Karno dijemput oleh Bapak Ahmad Subarjo ya. Bapak yang tadi di depan. Dibawa ke sini, ke rumah laksamanan muda medan. Nah, di sinilah dirumuskannya teks proklamasinya. Nah, setelah dari sini selesai dibuatnya. Kemudian di tadi dibacakannya di rumah Bung Karno itu. Untuk diorama berikutnya di sini ada tentang gedung Menteri 31. Memang gedung ini pada saat itu juga pernah digunakan oleh para pemuda. Untuk biasanya mereka ada upacara ya di depan sini. Ini juga ada beberapa koleksi lagi. Ini ada rapat raksasa ikada. Nah, rapat raksasa ikada ini pun yang menghadapan itu pemuda-pemuda Menteri 31. Atau pemuda-pemuda yang belajar di sini. Dan ini ada Api. Api juga pernah berkantol di sini. Api itu apa? Angkatan pemuda Indonesia ini. Gituai oleh Bapak Wikana. Ya, dan di seharga sana ada Laswi. Ya, Laswi itu apa? Lastar wanita Indonesia. Nah, ketika di dunia perperangan, Laswi itu banyak sekali perannya. Jadi wanita itu banyak sekali perannya. Salah satu ada yang memegang senjata, ada yang menjadi jurumasa, ada yang menjadi penjahit pakaian. Dan juga ada yang menjadi perawat. Ya, itu adalah tugas-tugas dari Laswi. Sekarang sudah ada di ruang NKRI. Nah, di ruang ini sendiri, kita bisa lihat di sini. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat Tandu Jendral Sudirman. Nah, beliau ini kan berperang secara bergerian. Ya, beliau itu masuk hutan-hutan, masuk hutan-hutan, masuk hutan-hutan. Sedangkan pada saat di hutan-hutan, beliau memang sudah sakit ya. Beliau itu punya penyakit berkolosa. Mereka itu dia itu punya sakit parung. Nah, ketika beliau berperang secara bergerian, ya memang padahal kan kita tahu sendiri di hutan-hutan itu kan dingin ya. Nah, biasanya orang pasangan itu tidak kuat dengan dingin. Nah, sampai akhirnya Pak Sumirman ini tidak kuat Tandu, berjalan. Nah, akhirnya beliau ditandu. Ditandu dengan seperti ini. Dan ada lagi, Tandu ketika memang beliau itu sudah tidak kuat. Tandu juga di hutan-hutan seperti ini ya. Dia ada yang Tandu yang memang beliau itu timuran. Dan sampai akhirnya beliau sudah tidak kuat lagi. Pada tahun 1990, beliau meninggal di musia ke-34 Tandu. Nah, ini ada koleksi yang berikutnya. Jadi, kita di sini punya tiga mobil kepresidenan. Kebetulan ada mobil Rep 1, mobil Rep 2, dan mobil keluarga Presiden. Nah, mobil Rep 1 ini seperti apa? Mobil Rep 1 ini adalah Rep itu Republik Indonesia, Republik ya. Republik itu berarti sekarang setara dengan RI 1 atau mobil Presiden. Nah, mobil ini mereknya sendiri Wix X, Wix 8. Jenisnya Sedang Limousin, Keluarga Amerika 1939. Memang mobilnya pun sampai sekarang masih bisa dipergunakan. Karena memang masih sangat berkursi dengan baik. Ada perawatan juga. Dan juga, kita ada mobil Wakil Presiden. Atau mobil Muhatta ya. Bisa kita lihat di belakang. Ini mobil Rep 2. Dengan Soto setara dengan RI 2. Jenisnya masih sama. Jenisnya Sedang Limousin. Tapi mereknya yang berbeda. Ini mereknya Desoto. Keluar Amerika juga. Cuma lebih tua setahun dari mobil Rep 1. Ini keluaran tahun 1938. Ini adalah mobil yang dipakai oleh UHK untuk tugas kemenangan. Dan juga ada satu lagi mobil Keluarga Presiden. Atau mobil Peristiwa Cini. Cikini ya. Kalau teman-teman pernah mendengar dulu ada peristiwa. Ini adalah percobaan kemenangan pertama terhadap Presiden Soekarno. Tapi mobilnya sendiri ya. Karena bahannya pada saat itu dari Pelatganja juga. Buatan Amerika juga. Jadi cukup kuat. Sebenarnya lebih segitu saja epok influence yang ada di sini. Dikakirin aja. Koleksi-koleksi yang di sini. Terima kasih ya Pak Aulisim. Sama-sama. Baiklah itulah tadi. Beberapa koleksi serta sejarah musim Jawa 45. Kurang lebih yang pernah. Selamat berjari-jari bersama. Jummar Rotor,UPARA,HRKATU. Dadah. Mereka merasa. Guru reputusur Wabarakatuh, Semuanya. Pergalkan nama saya Muar Tuih. Sekarang saya berada di depan pintu masuk ke Museum Muhammad Tuihya Tamri. Mari ikuti saya untuk melihat koleksi-koleksi Museum Muhammad Husqiu Taklen yuk. Jadi di sini ada Mas Dede yang akan menjelaskan sejarah gedung di Museum MH Tangerin serta koleksi-koleksinya. Gedung ini dibirikan pada awal tahun 2020 oleh seseorang berkembangkan Belanda bernama Benirda Has. Yang dimana pada saat itu gedung ini terdekat tempat penyimpanan boboan dan pemotongan hewan yang hasilnya dihubungkan kepada instansi-instansi Belanda yang ada di Paterpian. Lalu kemudian pada tahun 1927 gedung ini dibeli oleh M.A. Tamrin. Beliau membeli gedung ini diberikan tempat tinggal namun dihubungkan kepada organisasi masyarakat politik dan pendidikan. Mas Dede untuk koleksi ini bisa digerakkan? Nah koleksi ini dibahkan oleh keluarganya Pak Tamrin. Nah sana dibahkannya yaitu untuk mengenang jasanya Pak Tamrin. Bahwa beliau adalah Pak Law Nasional. Nah ini adalah koleksi selanjutnya yang ada di Museum MH Tamrin. Ini adalah diorama. Diorama ini menceritakan tentang suasana pengeladaan di rumah MH Tamrin. Beliau menjadi tahanan rumah. Nah alasan beliau menjadi tahanan rumah. Karena diduga menyimpan berkas-berkas penting. Sampai akhirnya beliau meninggal. Jadi ini polisinya apa yang disini? Inilah replika koleksi jenazah. Pak Tamrin. Beliau penjelajah ini menghantarkan wilayah Tamrin ke tempat pemakaman umum yang ada di Bipak. Baiklah teman-teman itulah tadi koleksi-koleksi yang telah dijelaskan oleh Mas Dede. Terima kasih Mas Dede atas suaminya. Baik. Selamat malam. Biklah teman-teman itulah tadi koleksi-koleksi yang berada di dalam Museum MH Tamrin. Selamat malam. menjelaskan sejarah gedung ini serta koleksi-koleksi ini. Halo Pak. Halo. Selamat datang. Bisa dijelaskan sejarah gedung ini. Bukum Pasasti ini awalnya adalah sebuah pemakaman khusus untuk warga-warga asing yang tinggal di kota Matasia. Pemakaman ini mulai dibangun dan dipergantikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September tahun 1795. Kalau orang kita nyebutnya kebonja Hekobel, penanganan orang Belanda menyebutnya Kerkokplan. Jadi Kerkok itu pemakaman khusus untuk pangsawan. Jadi kondisi kota Batavia pada saat itu sangat padat, tidak sehat, dan banyak penyakit. Segini ya proses kematian secara cepat. Dan pemakaman-pemakaman awal yang biasa mereka bangun di bawah-bawah gereja. Salah katanya adalah namanya gereja Holland. Setelah kata yang sekarang jadi musium bayang, mulai tidak mampu menampung banyak yang genasa. Sehingga pemakaman kota lalu mencari lahan baru untuk dijadikan pemakaman. Baik, Pak, untuk kali sini bisa dijelaskan? Baik, kita sudah berada di salah satu lokasi musim pasasti, tepatnya di area plaza. Dan di area plaza ini ada salah satu polisi mas service musim pasasti, yang itu patung menangis atau nama kerennya krayung lehi. Nah, sering mengetahnya sepertinya itu patung sedang kesedih. Kenapa? Karena pada saat itu ada seorang istri yang menunggu beberapa bulan menikah, tiba-tiba suaminya meninggal karena penyakit malaria. Nah, dia ngantungkan kesedihan, lalu dia memutuskan untuk menyebut diri. Makanya keluarganya sengaja memesan batu risau seperti ini, agar setiap orang yang datang ke sini itu bisa merasakan kesedihan yang dia alami. Ada pun batu marmer ini diimpol langsung dari Italia, dibuat oleh seorang pemahas yang cukup terkenal di Italia yang bernama Antonio Palminati dari Milan pada tahun 1907. Dan ini menyebutkan sebuah kesedihan. Sekarang saya ini ada sebuah batu risau yang cukup besar, kita sebutnya prasasi risau Dr. H.F. Rohl, atau nama panjangnya Dr. Hermanus Krebrik Rohl. Nah, kenapa ini risau yang cukup besar? Karena memang pada saat itu kalau orang Belanda di kamar tinja Belanda, mereka menunjukkan serata sosialnya lewat pemakamannya. Jadi semakin besar pemakamannya atau juga pemisannya, maka orang itu akan semakin tinggi jabatannya. Salah satu yang lakukan H.F. Rohl. Nah, ini adalah salah satu koleksi masterpiece Museum Kasasi yang bernama keluarga family Adewe Pandelden, atau nama panjangnya Ambrosius Johannes Wilburordus Pandelden. Nah, ini adalah salah satu koleksi asli kami, original dari awal pemakaman sampai sekarang yang tidak mengalami perubahan, tapi ada sedikit perubahan lah ya, sesuai dengan keadaan koleksinya. Dan ini masih asli tempatnya kita sebutnya koleksi di situ. Dan mulai pagar, pintu-pintu, pintu-pintu itu asli. Nah, maksudnya seperti ini, karena keluarga Pandelden itu tidak ingin jenazah warganya dimakamkan di Garangkana. Jadi keluarga Pandelden ini sengaja membuat rumah seperti ini untuk mengamankan jenazah warga mereka. Jadi kalau ada yang meninggal, jadi keluarga mereka itu dibilangkan menggunakan rempah-rempah, dimasukkan pakai kitab udara, dan dimasukkan ke dalam sini. Ya, jadi makanya, bangunan ini kadang kita sebut sebagai musulium atau rumah mumi. Dan nama-namanya itu terperagi dengan musuliumnya, yang mana yang mereka itu pernah dimakamkan atau dimasukkan jenazahnya ke dalam bangunan ini. Museum Kasasi itu punya tiga kereta ya, tinggalkan itu kereta pemberian Pak Jokowi, karena pada saat itu Pak Jokowi mengadakan acara kirap keraton, setelah acara yang tidak dikasih. Nah, kita dapat dua nih ya, kiri dan kanan. Nah, kereta ini termasuk kereta baru ya, karena dihubung kita membuat video jelas, jadi bututnya aja yang lama ya. Kita sebutnya kereta rencana. Butut pun yang tengah, Ini adalah kereta yang dipergunakan untuk menjemput jenazah dari rumah duka atau menjemput jenazah dari pinggiran seluruh berikut yang menuju ke area pemakaman. Terus berada di depan, di pasasinikannya, Mayor General Andreas Victor Mischel. Dan mereka kemudian mengalami kekalahan, kemudian Afemissel, karena terjadi peperangannya di Waterloo, berusaha bagi ya, nama Waterloo pun kemudian diabadikan di salah satu sudut kota Batansia, yaitu Waterloo Plank. Di samping kita sudah ada salah satu masyarakat di sekolah semuanya yaitu Sohobi. Sohobi itu adalah mahasiswa kota-kota terhati jarak di Indonesia angkatan 1962, di mana pada saat itu ketika dia kuliah di sana, dia menjadi salah satu mahasiswa yang beradilan rakit radikal kumanis. Artinya dia meninggal tepat sehari sebelum ulang tahunnya, yaitu pada tahun 1969. Dan akhirnya jenazahnya dimahamkan di sini, tapi pada tahun 1975, kemudian ini ada prasasi misalnya Pastor Pader Frinden, salah satu Pastor yang cukup terkenal di Batavia, sehingga pada saat itu belum ada foto, belum ada video untuk menemukan seseorang, dan akhirnya pada jamaah Katolik di Batavia, kemudian membuat ganggunan ini lengkap dengan patungnya sekaligus dari kegiatan selanjutnya. Anaknya terlihat apa saja yang ada di Baturi sana. Terlihat Pastor Pader Frinden sangat perhatian terhadap orang-orang yang sudah tua, sudah sakit keras, yang selalu menunjungi mereka, selalu memberikan informasi-informasi, mereka memberikan ujangan-ujangan biar mereka selalu tabah dalam menghadapi cobaan. Dia terlihat sedang bercerama dengan dua anak, artinya pada saat itu Pader Frinden itu sangat menaruh perhatian terhadap anak-anak yang terlantar, karena pada saat itu ada orang pribumi dan disukai oleh orang Belanda dan sampai punya anak, anak-anaknya ini anak-anaknya jadi terlantar, karena anak-anak Basaran itu kadang dianggapnya derajatnya paling belah-belah. Di kiri saya, ini adalah peti genasahnya Yirik Bapak Soekarno yang digunakan untuk membawa genasah Bapak Soekarno dari rumah sakit SPAD Gato Subloto menuju ke Wisma Yaso. Yang sebelah kanan saya, ini ada peti genasah dari Bapak Muhammad Hatta yang mana peti genasah ini dibuat oleh Yaso Bunyua Pemboja Yaso itu masih ada sampai sekarang ya, kalau tidak salah di daerah Pasar Mimu. Nah, Yaso peti genasah ini rencananya dipilihkan untuk Bapak Hatta dan kenapa ini ada ukir-ukiran? Karena Bukhata itu lagi di Bukit Tinggi maka di peti genasahannya itu dibuat ukir-ukiran khas Minang. Baiklah teman-teman, itulah koalisi yang telah dijelaskan oleh Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama, jangan lupa ya nanti berkunjung di Museum Pasasti dengan teman-teman yang lainnya. Karena Museum Pasasti itu sangat mudah apalagi buat kalian yang sedang melakukan pendidikan. Baiklah teman-teman, itulah koalisi yang berada di Museum Taman Pasasti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.